Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Gelar Rapat Paripurna Istimewa Dalam rangka peringatan Hari Jadi Sulawesi Barat ke-19 Tahun Setelah sempat terbengkalai selama beberapa tahun Terminal Baru Bandar Udara Tanpa Padang Kabupaten Mamuju Akhirnya resmi beroperasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Barat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar gerakan pangan murah Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar Sulbar Expo Tahun 2023 Bersama saya Andi Icahardi, inilah Sulbar Today selengkapnya Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat melalui UPTD Taman Budaya dan Museum Menggelar Festival Ritual Seni Poli Walimandar dengan tema Mapa Sa'bi Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya menjaga dan melestarikan kearifan lokal Sulawesi Barat Festival Ritual Seni dengan tema Mapa Sa'bi berlangsung di Taman Budaya Museum Butu Ciping Kabupaten Pulau Walimandar, Provinsi Sulawesi Barat, Kamis 7 September 2023 Kegiatannya menampilkan budaya berbagai suku di Sulawesi Barat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris dan para Kepala OPD Lingku Provinsi dan Kabupaten Pulau Walimandar Festival ini sendiri digelar sebagai upaya pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang mulai kini puna tergerus perkembangan zaman Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris mengapresiasi kegiatan ini Menurutnya, pementasan seni bertema budaya mesti terus digalakkan dengan melibatkan banyak penggiat seni di Sulawesi Barat Idris berharap kegiatan ini dapat memberi manfaat seluas bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat Dari Pulau Walimandar, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama ECEQ Learning Center menggelar workshop penguatan nilai ASN berahlak Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat karakter dan akhlak ASN dalam memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat Workshop penguatan nilai ASN berahlak ini berlangsung di Balerum Grand Maleo Mamuju Kegiatan yang menghadirkan founder ISG Group, Ari Ginanjar Agustian ini diikuti seluruh pejabat pimpinan tinggi Madia dan pejabat pimpinan tinggi Pratama serta pejabat fungsional lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dalam arahannya, pejabat gubernur Sulbar Prof. Sudan Arifah Krowa menyampaikan training ISG digelar untuk memperkuat karakter dan akhlak ASN di lingkupin Prof. Sulbar agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Menurut Sudan, seorang ASN harus mampu memposisikan diri dengan baik dan profesional sesuai tugas dan jabatan yang diemban Menurutnya, saat ini bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat sehingga ASN harus bekerja cepat mengikuti perkembangan Selain itu, mantan Dirjen Dukcapil Kemendakri ini juga meminta kepada para kepala OPD agar lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan memakmurkan masjid dengan mengisi masjid ketika azan suhur dan asar tiba Saya menggandeng dari Mas Ari Kinanjar Adustyan Beliau sudah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun untuk mempunyai nilai-nilai atau core value budaya kerja seperti ini Jadi ini sekitar 600 ASN seluruh pejabatnya dari PJ Gubernur, SEGDA, Kepala OPD, Eselon 3, Eselon 4 dan pejabat fungsional yang setara Eselon 4 kami kumpulkan untuk bisa bergerak bersama menyamakan frekuensi Jadi Pemprov Sulawesi Barat ingin bergerak dalam satu frekuensi yang sama bagaimana mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat dalam rahmat dan hidup Allah SWT Itu filosofi besarnya seperti itu Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris mengatakan kegiatan yang digelar ini sebagai rangkaian bulan bakti untuk Sulawesi Barat dalam rangka memperkuat sekaligus meneguhkan semangat ASN berahlak di Sulawesi Barat Meski sebelumnya Pemprov Sulbar telah meloncing ide Tomalabi Namun Idris berpesan, ASN berahlak tetap menjadi tujuan nasional dengan memperkuat kebersamaan dan birokrasi yang berkelas untuk mewujudkan human capital di internal organisasi Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan Berbagai event digelar dalam rangka menyambut hari jadi Sulbar ke-19 tahun Salah satunya Fun Bike Kegiatan yang mengusung tema kebersamaan Sulbar Maju tersebut dimotori langsung oleh Ikatan Sport Sepeda Indonesia Sulawesi Barat Ikatan Sport Sepeda Indonesia Sulbar atau ISI kembali menggelar Fun Bike Kegiatan dengan tema kebersamaan Sulbar Maju ini digelar dalam rangka menyambut dan memeriakan hari jadi Sulbar ke-19 tahun Fun Bike ini sendiri melibatkan seluruh ASN lingkup Pemprov Sulbar unsur forkopimda, instansi vertikal, dan komunitas sepeda Sulbar Dengan menyediakan berbagai hadiah door price mulai dari sepeda motor listrik, peralatan elektronik, hingga uang tunai Penjabat gubernur Sulbar, Profesor Sudan mengaku bangga atas keterlibatan berbagai pihak pada Fun Bike ini Ia pun mengajak masyarakat agar aktif berolahraga apalagi Sulbar merupakan daerah dengan indeks kualitas udara skor tertinggi di Indonesia yakni 13 Selain itu, Sistema BNPP ini juga mengajak masyarakat Indonesia yang ingin hirup udara bersih untuk berkunjung ke Sulawesi Barat Hari ini kita mengadakan acara Fun Bike dalam rangka ulang tahun Provinsi Sulawesi Barat ulang tahun ke-19 Ini banyak sekali pesertanya ya tembus ribuan yang ikut terdaftar di Panitia maupun yang tidak terdaftar, jadi banyak sekali yang hari ini hadir Terima kasih atas seluruh partisipasi masyarakat, forkopimda, dan sponsor Nah ini merupakan rangkaian kegiatan kita satu bulan ini Kemarin kita sudah mengadakan pekan untuk kebersihan bersama Kabupaten Mamuju bersih-bersih Kabupaten di sepanjang jalan protokol Kemudian minggu depan ada donor darah Masyarakat yang mau ikut, mari kita mendonasikan darah kita untuk kemanusiaan selama 4 hari Kalau nanti masih banyak kita tambah waktunya Dan tanggal 18 September sampai tanggal 24 nanti ada expo di Manakara Nah di tengah-tengah itu banyak kegiatan-kegiatan yang lain Termasuk pekan sandek yang diselenggarakan oleh Kabupaten Polman sebagai rangkaian acara ini Jadi mari seluruh masyarakat kita meriahkan acara ini untuk kita semua Terus seluruh masyarakat selalu secara ini Sementara itu, Ketua Ikatan Spor Sepeda Indonesia Sulbar, Muhammad Idris mengatakan Kegiatan fun bike ini digelar lebih awal sesuai arahan pinjabat gubernur Idris mengaku bangga karena saat ini Sulbar telah masuk sejarah persepedaan di Indonesia Apalagi dengan torehan yang diraih pada Puknas belum lama ini Sulbar berhasil membawa pulang medali perak Kawan-kawan sekalian saya kira ini bagian dari usaha kita untuk memaknai tema kita Tema kita itu kebersamaan dan kualitas untuk Sulawesi Barat maju terus Maknanya adalah bahwa Sulbar ini hanya bisa maju kalau selalu dibangun semangat kebersamaan Makanya yang hadir di sini yang ikut fun bike ini komunitas sepeda Yang harus menyemalakan olahraga bersepeda di Sulbar dan bahkan olahraga sepeda berprestasi Itu yang harapan kita dan kualitas itu selalu kita bicara pada hasil Jadi apa yang diberikan semangat oleh Pak Gubernur harus usahakan selalu memberi hasil bagi masyarakat Dan itu yang kita ingin maknai pada ulang tahun ini Selain fun bike, berbagai kegiatan seperti pekan kris, donor darah, sulbar expo, serta pementasan seni akan digelar untuk memeriakan hari jadi sulbar ke-19 Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Sulbar, Yaakub F. Solon resmi dilantik sebagai Penjabat Bupati Mamasa Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh Penjabat Gubernur Sulbar, Prof. Sudan Arifahullah Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi Halo kawan-kawan semuanya Sudah pernah mendengar Pantai Datuk belum? Nah bagi yang belum, yuk coba cek video ini Pantai Datuk yang ada di Majene, Provinsi Sulawesi Barat Pantainya keren banget, cek video ini Kalian tau gak sih tentang Pantai Datuk? Sini aku kasih tau Pantai Datuk merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat Terletak sekitar 2 km dari Kota Majene dan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal bahkan internasional Menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan Dengan pasir putih, air laut yang jernih dan pepohonan hijau di sekitarnya Membuat Pantai Datuk semakin diminati pengunjung Selain keindahannya, Pantai Datuk juga menawarkan berbagai aktivitas rekreasi Pengunjung dapat berenang di laut yang tenang, berjemur di pasir putih, atau bahkan melakukan snorkeling untuk menjelajahi kehidupan bawah laut yang menarik Jangan lewatkan keindahan Pantai Datuk di Sulawesi Barat Bersantailah di tepi pantai yang eksotis Manjakan mata anda dengan panorama yang luar biasa Dan temukan kedamaian di dalam keindahan alam yang tak tergantikan Nah, kalian pasti tau kan kalau berlibur harus kemana? Ya, di Sulbar aja! Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Sulawesi Barat, Yaakub F. Solon Resmi dilantik sebagai Penjabat Bupati Mamasa Proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Sudan Arief Fahrullah Kegiatan pelantikan Pejabat Bupati Mamasa ini berlangsung di Gedung Gerah Sandek Selasa Siang Proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Sudan Arief Fahrullah Yaakub F. Solon yang saat ini menjabat sebagai Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Sulbar Dilantik menjadi Pejabat Bupati Mamasa dengan masa bakti 1 tahun Menggantikan Ramlan Badawi yang telah berakhir masa baktinya sebagai Bupati Definitif Dalam sambutannya, Pejabat Gubernur Sulbar, Prof. Sudan Arief Fahrullah berpesan kepada Yaakub agar melaksanakan tugas dengan baik Serta menjaga keberagaman di Mamasa yang selama ini sudah terjalin Selain itu, Sistema BNPP ini juga meminta kepada Yaakub Solong untuk melaksanakan 8 arahan Presiden Joko Widodo Seperti peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan potensi lokal yakni pariwisata dan kuliner, serta kemudahan izin investasi Mantan Dirjen Dukcapil ini juga berterima kasih kepada Ramlan Badawi atas pengabdiannya selama kurang lebih 12 tahun memimpin Mamasa Sekaligus mengapresiasi semua prestasi yang sudah dihasilkan Terima kasih banyak sekali lagi Pak Ramlan mengawal dengan sangat baik masuk ke jajaran pemerintahan Kemudian mengakhiri juga dengan sangat baik dengan semua prestasi yang sudah dibuat Mengelola pemerintahan Kabupaten Mamasa yang saya paham betul sejak dulu tidak benar Dan ini nanti Pak Yaakub titik untuk program-program yang sudah dikerjakan Pak Ramlan dibanjutkan Karena kita sebagai penjabat, kepala daerah itu adalah pelari maraton, bukan sprint Atau lebih tepatnya pelari maraton yang estafet Karena kita tidak berlari sendirian Kita selalu melanjutkan langkah-langkah kaki pelari sebelumnya Saya di Sulawesi Barat adalah pelari maraton estafet yang ketujuh Alamakum Pak Untarto, Pak Samsul Arif, Pak Anwar, Pak Carutel, Pak ABM, Pak Ahmad, dan saya Maka semua hal-hal baik yang sudah dikerjakan oleh pendahulu saya, saya lanjutkan Kemudian hal-hal yang harus saya kerjakan, saya kerjakan melanjutkan yang sudah dirintis Yang sudah mengetrek oleh pelari-pelari sebelumnya Saya minta Pak Yaakub juga mencoba Jaga neutralitas ASN, jaga profesionalisme ASN Pelantikan penjabat Bupati Mamasa ini sendiri turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah Mulai dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kapolda Sulbar, pihak Kejaksaan, para Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar, serta tamu undangan lainnya Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar gerakan pangan murah Kegiatan tersebut bertujuan untuk menekan harga serta menjaga ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat Khususnya keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrim Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah Gerakan pangan murah kali ini dipusatkan di anjungan pantai Manakara Kabupaten Mamuju dan digelar selama dua hari Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arifakrullah, mengatakan gerakan pangan murah ini digelar dalam rangka menekan harga sekaligus menjaga ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat guna menekan inflasi daerah Selain untuk pengendalian inflasi daerah Selain untuk pengendalian inflasi daerah, gerakan pangan murah ini juga difokuskan bagi keluarga yang memiliki bayi stunting dan masuk kategori kemiskinan ekstrim Khusus bagi keluarga miskin dan stunting, Pemprov Sulbar menyiapkan kupon kebutuhan pokok seperti beras, bawang, ayam, tomat, telur, gula pasir, hingga minyak goreng dengan harga diskon hingga 30% Hari ini kita Pemprov bersama Bank Indonesia menyelenggarakan pasar murah di tahun ini yang ke-14 kalinya Nah di hari ini pasar murah ini kita buat lebih fokus karena untuk keluarga yang ada bayi stuntingnya dan keluarga miskin kita berikan kupon seperti ini Ini langsung dapat diskon 30% dari harga yang ada di sini Nah kita sediakan beras 6,5 ton, kemudian bawang merah dan bawang putih 900 kilo, kemudian ayam sudah siap ini ada 300 potong dan sedang berjalan juga ke sini Juga ikan kita siapkan, tomat kurang lebih 200 kilo insya Allah cukup Nah ini dalam rangka untuk menekan harga dan memberikan pasokan yang cukup untuk masyarakat Dan Alhamdulillah harga tetap terkendali karena pasokan tersedia cukup Kegiatan pangan murah ini digelar oleh Dinas Ketanan Pangan Sulbar Bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Badan Pangan Nasional, Bulog, Bank Indonesia, Distributor Meski saat ini harga pangan di pasar masih relatif stabil Namun PJ Gubernur Sulbar tetap mendorong Dinas Ketanan Pangan untuk bekerjasama dengan berbagai pihak Agar harga yang didapatkan masyarakat tetap stabil dan pasokan pun aman Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Sulbar Expo 2023 Yang melibatkan ratusan pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM Kegiatan yang dipusatkan di Anjungan Pantai Manakara Mamuju ini Merupakan salah satu rangkaian peringatan hari jadi Sulbar yang ke-19 tahun Pejabat Gubernur Sulbar, Profesor Sudan Arifakrullah Bersama jajaran Forkopimda resmi membuka Sulbar Expo 2023 Melibatkan ratusan pelaku UMKM yang dirangkaikan dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Sulawesi Barat Kegiatan yang dipusatkan di Anjungan Pantai Manakara Mamuju dari 18 hingga 24 September 2023 ini Merupakan salah satu rangkaian peringatan hari jadi Sulbar ke-19 tahun Pelaksanaan Expo sengaja dirangkaikan dengan Pesta Rakyat Agar masyarakat merasakan kebahagiaan menyambut hari jadi Sulbar Sekaligus menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya Penjabat Gubernur Sulbar, Sudan Arifakrullah mengatakan Expo ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi daerah Menurutnya, inflasi Sulbar beberapa bulan terakhir cukup terkendali Bahkan menjadi salah satu daerah yang terendah inflasi Mantan Dirjen Dukcapul Kemendakri ini menyampaikan Inflasi Sulbar dapat terkendali berkat dukungan dan kerjasama seluruh pihak Ia berharap kondisi inflasi dapat terus ditekan dengan komitmen bersama Apalagi kondisi stok pangan di Sulbar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat beberapa bulan ke depan Melalui gerakan Expo ini, Sudan juga menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan 4 plus 1 masalah di Sulbar Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Hari ini dari Pemprov bersama Porkom Pimda dan Perwakilan Bank Indonesia Menyelenggarakan Sulbar Expo dan sekaligus gerakan pengendalian inflasi pangan nasional Ini dilakukan dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Sulbar Hari ulang tahun ke-19 sekaligus melaksanakan arahan kepada Presiden Untuk kita bersama-sama mengendalikan inflasi Baik inflasi skala makro maupun yang diakibatkan karena penggunaan makanan Nah oleh karena itu khusus pengendalian inflasi pangan dari Pemprov Sulbar mendorong kita untuk tidak murus pangan Stop murus pangan Artinya kita menggunakan pola makan yang secukupnya saja tidak berlebihan Kita makan apa yang kita perlukan, kita belanja apa yang kita perlukan, kita masak apa yang kita perlukan Dan malam hari ini kegiatan Sulbar Expo akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 24 September Oleh karena itu seluruh warga masyarakat Sulawesi Barat mari datang ke Plaza Manakara Kita meriahkan rakyat hari bulan tahun ke-19 Seperti diketahui, tepat pada bulan September ini Provinsi Sulawesi Barat telah memasuki usia ke-19 tahun Zuren berpesan kepada 37 OPD dan masyarakat Agar aktif memberi masukan untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat Dari Mamuju, Sulawesi Barat Tim Liputan Sandek TV melaporkan Setelah sempat terbengkalai selama beberapa tahun Terminal baru Bandar Udara Tanpa Padang, Kabupaten Mamuju Akhirnya resmi beroperasi Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi Hai, aku Giva Semenjak kepindahanku dari kota Bandung ke Mamuju Rasanya ingin liburan dulu Di mana ya tempat healing yang dekat dari kota Mamuju Tenang aja Ada Pantai Malawa atau dikenal juga sebagai Pantai Tapan dulu Yang berjarak sekitar 17 km dari kota Mamuju Emang apa aja yang ada di Pantai Malawa? Pantai ini menawarkan berbagai wahana air yang mengasihkan Seperti snorkeling, naik perahu bebek, ataupun bermain jet ski loh Kamu dapat merasakan sensasi bermain di atas ombak yang menghampar luas Bagi pecinta petualangan, Pantai Malawa juga menyediakan area perkemahan yang mempesona Anda dapat merasakan kegembiraan berkemah di tepi pantai Mendirikan tenda di bawah bintang-bintang Dan terbangun oleh suara deguran ombak yang menenangkan Mau healing? Ya, di Subaraja Setelah sempat terbengkalai selama beberapa tahun Terminal baru Bandar Udara Tanpa Padang, Kabupaten Mamuju Akhirnya resmi beroperasi Peresmian terminal bandara yang dibangun sejak tahun 2017 tersebut Dilakukan bertepatan dengan Harijadi Sulbar yang ke-19 tahun Terminal baru Bandara Tanpa Padang, Kabupaten Mamuju Resmi beroperasi setelah diresmikan oleh Pejabat Gubernur Sulawesi Barat Sudan Arifak Rola Peresmian ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Harijadi Provinsi Sulawesi Barat ke-19 Prosesi peresmian ditandai dengan pengguntingan pita di pintu masuk gedung terminal Oleh Pejabat Gubernur Sulbar Bersama mantan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh Kemudian dilanjutkan dengan penerbangan perdana Penjabat Gubernur Sulbar Sudan Arifak Rola mengatakan Pengoperasian terminal bandara ini sudah direncanakan sejak awal dirinya bertugas di Sulawesi Barat Mantan Dirjen Dokcapul Kemendakri ini juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan dan Presiden Joko Widodo Atas dukungan yang diberikan dalam pembangunan terminal baru ini Saat ini pemerintah Provinsi Sulbar Tengah berupaya membuka rute penerbangan langsung dari Mamuju ke Jakarta Sudan mengajak seluruh pemerintah kabupaten untuk ikut mendukung dan meramaikan bandara tanpa padang Hari ini tanggal 19 September kita mengawali operasional perdana bandara tanpa padang di terminal yang baru Ini kebanggaan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat yang dulu dirintis oleh Pak Gubernur Anwar Adnan Saleh Nah pada kesempatan ini saya atas nama masyarakat Sulawesi Barat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo Dan Pak Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi yang sudah memberikan pembangunan terminal baru ini Dan ini menjadi pembangunan yang ikonik, modern, bagus dan akan sangat bermanfaat untuk masyarakat di Sulawesi Barat Saya mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Barat, mari kita manfaatkan terminal baru ini Mari kita rawat dengan baik dan kita undang penerbangan-penerbangan lain agar bisa direct flight Jakarta-Mamuju Mamuju Jakarta dan Mamuju ke daerah yang lain, terutama untuk menyambung ke ibu kota negara yang baru diikat Terminal baru bandara tanpa padang Mamuju dibangun dengan dana sekitar 112 miliar Sejak tahun 2017 lalu Namun proses pengerjaan terminal ini sempat terhambat Akibat penyelesaian ganti rugi lahan milik warga dan bencana alam Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Suden Arief Fahrullah Mengukulkan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Provinsi Sulbar Periode 2023-2027 berlangsung diaulakan Wilkemenak Provinsi Sulbar, Rabu 20 September 2023 Pengukuhan ini turut dihadiri Kepalakan Wilkemenak Provinsi Sulbar, Safruddin Baderung dan Kepala FKUB Provinsi Sulbar Serta seluruh anggota LP3K Provinsi Sulbar Penjabat Gubernur Sulbar, Prof. Suden Arief Fahrullah mengatakan Pelantikan pengurus LP3K Gerejani Katolik ini Dilakukan untuk memperkuat kerukunan umat beragama Dan diharap dapat menjadi momen untuk merekatkan persatuan dan kesatuan antarumat beragama Sekretaris utama BNPP ini meminta kepada LP3K Sulbar Agar dapat memperkuat eksistensi dan jaringan di internal organisasi Guna meningkatkan kerukunan umat beragama di wilayah Sulawesi Barat Kita terus memperkuat yang harus dijaga adalah kerukunan antarumat Karena kita seluruh pengurus lembaga-lembaga keagamaan Memiliki kewajiban untuk menjaga, merukunkan, dan melindungi seluruh umat beragama yang Indonesia secara bersama-sama Di bawah koordinasi pemerintah Maka semua lembaga yang ada di Indonesia khususnya lembaga-lembaga yang menjalankan tugas Di bidang keagamaan masing-masing untuk terus bersama-sama dengan pemerintah Bersatu padu dengan frekuensi yang sama yang harus dijaga adalah satu Keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Kemudian sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Bapak Insul Jokowi Dodo Dalam rapat kerja seluruh kepala daerah dan forum pembindah Arahan beliau adalah menjaga kerukunan beragama Dan memberikan perlindungan kepada seluruh pemeluk agama dan penghayat percayaan terhadap Tuhan yang berhasil Itu kita jadar semua agar kerukunan beragaman di Indonesia terus makin bertambah baik Sementara itu, Ketua LP3K Gerejani Katolik Sulbar Anton Ratial menyampaikan terima kasih Atas dukungan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulbar khususnya bagi umat katolik di Sulbar Anton berkomitmen akan melakukan pembinaan internal organisasi Dengan baik agar tercipta kerukunan umat beragama di Sulawesi Barat Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan Sementara itu, di selah kunjungan kerjanya ke Sulawesi Barat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi juga mengunjungi Pondok Pesantren Sheikh Hassan Yamani Di Desa Parape, Kecamatan Campalagian, Pulau Wali Mandar, Sulawesi Barat Kehadiran Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhajir Effendi di Pondok Pesantren Sheikh Hassan Yamani, Desa Parape, Kecamatan Campalagian, Pulau Wali Mandar Disambut langsung Gubernur Sulbar Profesor Sudan bersama para pengurus pesantren Diketahui Pond Pes ini menawingi 4 lembaga pendidikan Yakni Madrasa Ibtidaya, Madrasa Sanawiyah, Madrasa Aliyah Satuan Pendidikan Muadalah dengan total keseluruhan santri dan santriwati mencapai 654 orang Minko PMK Muhajir menyampaikan Kunjungannya ke Pond Pes Sheikh Hassan Yamani adalah kunjungan silaturahmi Sekaligus koordinasi terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim Selain itu pada kunjungan ini Menko PMK menyerahkan bantuan berupa Al-Quran kepada Pond Pes Sheikh Hassan Yamani Muhajir Effendi berharap Pond Pes Sheikh Hassan Yamani bisa melahirkan kader bangsa yang unggul Ia pun mendoakan agar para tenaga pengajar diberi kesehatan dalam membimbing santri Ini sampai malam hari Saya sejak pagi sampai malam ini terakhir disini Bersama dengan Pak PNJ Gubernur, dengan Pak Bupati Polman Lengkap ini, tim lengkap ini Untuk melakukan peninjuan langsung di lapangan Tentang pelaksanaan penanganan stunting Dan kemiskinan ekstrim Tadi sudah saya lihat Menjaksikan laporan Kalau alatnya sudah lengkap disini sudah Puskesmas sudah punya USG Ultrasonografi untuk mengecek keambilan Dan juga di Pusyandu semua sudah ada antropometrinya Artinya berarti untuk alat pengukuran sudah menisarat Cuman sekarang harus melakukan penindakan Karena angka stunting masih tinggi disini Masih di atas 30% untuk Polman Tadi Pak Bupati janjit mulai tahun depan Akan ditekan paling tidak sampai 15% Karena itu akan saya kawal betul Bagaimana supaya nanti pelaksanaan di Polman ini Untuk penanganan stunting dan Dan kemiskinan bisa betul-betul Berhasil seperti yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Yaitu untuk stunting 14% tahun 2024 Untuk kemiskinan ekstrim harus nol Nah itu yang harus kita selesaikan Tadi saya melindungi Kepada para pejabat Kepada agunya Yang kaya, yang penghasilannya yang cukup bagus Kemudian para pejabat Maksipil maupun TNI dan Polri Untuk rame-rame Mau menjadi Bapak Asuh stunting Termasuk saya Saya sudah mendaftarkan diri nanti Untuk menjadi Bapak Asuh stunting di Polman Dengan nanti kalau dikroyok rame-rame Yang stunting ini Nanti akan bisa selesai tahun depan Bisa kira bisa selesai Sementara itu Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Sudan Berterima kasih atas kunjungan Menko PMK Menurutnya Kehadiran Menko PMK menjadi berkah Bagi masyarakat Sulbar Utamanya Santri Ponpes Sheehasan Nyamani Yang mendapatkan arahan langsung Dari Menko PMK Sudan mendorong agar para siswa Ponpes Sheehasan Nyamani Fokus belajar dan mencapai gelar pendidikan Setinggi-tingginya Sistema BNPP ini mengatakan Siswa Ponpes Sheehasan Nyamani Akan lebih mudah masuk ke perguruan tinggi Karena memiliki pondas yang kuat Kunjungan Menko PMK juga dihadiri Bupati Polman Andi Ibrahim Unsur Forkopimda Serta tamu undangan lain Dari Polo Wali Mandar Sulawesi Barat Tim Liputan Sandek TV melaporkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Melakukan penendatanganan Perjanjian kerjasama Dengan seluruh Forkopimda Dan instansi vertikal Terkait percepatan penanganan Masalah 4 klok 1 Terutama Stantung Kami akan hadirkan informasinya Kesaap langsung Cita rasanya luar biasa Teman-teman semua Inilah kopi tertenak di dunia Kopi Mamastri Kopinya sendiri enak banget Dan menjadi sangat enak Karena dibuat dengan penuh kasih sayang Bagi orang-orang Mamastri Kopi kasih sayang Kopi kasih sayang Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Melakukan penendatanganan Perjanjian kerjasama Dengan seluruh Forkopimda Dan instansi vertikal Terkait percepatan penanganan Masalah 4 plus 1 Terutama Stantung Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Terus membuktikan Keserusannya Dalam menangani Berbagai persoalan daerah Terutama Stantung Kali ini Pejabat Gubernur Sulbar Profesor Sudan Melakukan penendatanganan Perjanjian kerjasama Dengan seluruh Forkopimda Dan instansi vertikal Seperti Kepolisian daerah Korem BKKBN Kemenang Pengadilan tinggi agama Dan kejaksaan tinggi Terkait percepatan penanganan Persoalan daerah Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Sudan mengatakan Penendatanganan Perjanjian kerjasama Dengan seluruh Forkopimda Dan instansi vertikal ini Sebagai komitmen Dalam menentaskan 4 plus 1 masalah Di Sulbar Terutama Stantung Sudan menyampaikan Terima kasih Atas dukungan Yang diberikan Instansi vertikal Utamanya Polda Sulbar Melalui aplikasi Sikenting Menurutnya Dengan adanya dukungan Seluruh instansi vertikal Menjadi spirit baru Untuk bergerak bersama Menyelesaikan masalah Stantung di Sulbar Mantan dirjen Dukcapil Kemendakri ini Berharap Agar MOU Yang telah ditekan Dapat segera Ditindak lanjuti Dan diimplementasikan Sampai ke tingkat Posyandu Agar seluruh bayi Yang belum diperiksa Dan ditimbang Bisa segera Ditimbang berat badannya Ini akan membantu Banyak Di dalam proses pendataan Bayi-bayi Umur 0-5 tahun Termasuk yang stunting Nah ini bisa Didata secara Real time Nah ini juga Dukungan dari Pak Handrem Pak Kajati Pak Kakan Wilkemenang Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pak Kepala Lagi PKKBN Ini luar biasa Saya berbesar hati Dan berterima kasih Sehingga kita bisa Bergerak serentak Nah ini Babinkam Tipmas Babinsa Dan semua ASN Bisa membantu Program ini Sehingga data Bisa masuk Lengkap Karena bayi kita Sekarang kurang lebih 116 ribu Dan yang sudah Ditimbang Baru di kisaran 54 persen Nah yang lain Harus segera kita Timbang Sehingga bisa kita Ketahui kondisi Realnya Seperti diketahui Sulbar merupakan Salah satu daerah Dengan angka tertinggi Stunting dan Kemiskinan ekstrim Zudan optimis Melalui kolaborasi Dan kerjasama Yang dilakukan Angka stunting Di Sulbar Dapat segera Diturunkan Sesuai target Nasional Di tahun 2024 Dari Mamucu Sulawesi Barat Tim Liputan Sandek TV Melaporkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Gelar rapat Paripurna Istimewa Dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sulbar Ke-19 tahun Rapat Paripurna Tersebut dipimpin Oleh Ketua DPRD Sulawesi Barat Suraida Suhardi Rapat Paripurna Istimewa Dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sulbar Ke-19 tahun ini Berlangsung di gedung Sementara DPRD Provinsi Sulawesi Barat Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulbar Suraida Suhardi Dan dihadiri Oleh Penjabat Gubernur Unsur Furkopimda Para Kepala OPD Serta Tamu Undangan Dalam sambutannya Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Sudan Arefakroa Menyampaikan Bahwa sebagai Penjabat Gubernur Ia telah menjalankan Tugas sesuai Arahan Presiden Jokowi Dodo Untuk menengani Berbagai persoalan daerah Ada pun persoalan daerah Yang dimaksud Di antaranya Pengendalian Inflasi Kemiskinan ekstrim Stunting Investasi Dan penguatan Belanja produk Dalam negeri Untuk inflasi Saat ini Sulbar masih berada Di kisaran 2,2% Meski demikian Sulbar akhirnya Menduduki posisi Peringkat kelima Inflasi Karena terdapat Beberapa provinsi Lain yang berhasil Menekan inflasi Lebih rendah Sedangkan Untuk penanganan Kemiskinan Sudan menargetkan Tahun 2024 Kemiskinan ekstrim Di Sulbar Dapat tertangani Untuk mencapai target Tersebut Semua program Di APBD 2024 Akan difokuskan Pada penanganan Kemiskinan Sementara Untuk persoalan Penanganan Stunting Saat ini Sulbar sudah Dikisaran 26,27% Dan akan Terus ditekan Untuk mencapai target 14% Pada tahun 2024 Terkait Investasi Sudan mengaku Perlu menggagalkan Rama investasi Untuk mendorong Sektor industri Khususnya Industri menengah Dan industri Yang berskala besar Dengan memaksimalkan Potensi yang dimiliki Daerah Selanjutnya adalah Stabilitas politik Dan keamanan Harus dijaga Untuk persiapan Pemilu dan Pilkada serentak Dan menumbuhkan Perkonomen daerah Selain itu Sudan juga menyampaikan Terkait pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Barat Yang semakin tahun Semakin membaik Bahkan pernah berada Di kisaran yang Sangat tinggi Di 2023 Di angka 6,42% Sesuai arahan Bapak Presiden Seluruh Kepala daerah Dan Borkom Pimda Itu punya tugas 8 yang pokok Nah kita di Sulawesi Barat Juga begitu 8 yang pokok Itu antara lain Kemiskinan Harus segera kita Tuntaskan Stunting Menjaga inflasi Kemudian kita harus Menggunakan produk-produk Dalam negeri Dan yang kelima Ijin investasi Harus cepat Sehingga banyak Industri yang Masuk Kemudian Keenam Semua potensi Di daerah Harus kita optimalkan Misalnya pariwisata Puliner Perikanan Pertanian Keenam Persiapan pemilu Dan pilkada serentak Tahun depan Ini ketujuh Koreksi ketujuh Mempersiapkan Pemilu dan pilkada Dan yang kegelapan Alat 2 persen Menjaga kerupunan Beragama Jadi harus menjamin Agar semua beragama Dapat beribadah dengan baik Peringatan hari jadi Provinsi Sulawesi Barat Terlepas dari sejarah Terbentuknya Pemerintahan Sulawesi Barat Yang ditandai dengan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat Melalui Rapat Paripurna DPR RI Pada tanggal 22 September 2004 Hingga resmi Sebagai provinsi Yang ke-33 Di Indonesia Dari Mamuju Sulawesi Barat Tim Liputan Sandek TV Melaporkan Demikian pemirsa informasi tadi Menjadi penutup perjumpaan kita Pada segmen kali ini Saya Andi Icahardi Mewakili kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Selamat pagi Dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda